Intro Silahkan untuk pertanyaan selanjutnya Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya pendeta Selamat malam Pak Pendeta, tolong dibantu jelaskan juga untuk ayat dalam Markus 7 ayat 19 Yang Adam mengatakan Dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan halal Memang dalam makanan itu hanyalah sebagai perumpamaan Tapi sebenarnya lebih ke tentang perkataan kita Maupun perbuatan jahat kita yang dilakukan, yang menajiskan kita Tapi pertanyaannya adalah Bukankah perumpamaan yang dipakai Yesus adalah sesuatu yang benar? Kalau begitu apakah perumpamaan yang mengatakan semua makanan halal itu benar? Jika tidak, apakah Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang salah? Silahkan pendeta Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini Jadi tadi diambil dari dalam Markus Fasal yang ke-17 ya Dan ayatnya tadi disebutkan Ayat yang ke-19 Karena bukan masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuat ke jamban Lalu yang ditanyakan tadi adalah pernyataan Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan adalah halal Benar atau salah? Benar atau salah? Semua makanan dinyatakan oleh Tuhan adalah halal Benar atau salah? Stephen? Benar Pak Pendeta Oke, betul Karena ini Tuhan yang katakan semua makanan adalah halal Betul Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Namun Markus Fasal yang ke-7 Sedang tidak berbicara Tentang makanan yang haram dan makanan Bukan, saya salah Sedang tidak berbicara tentang Apa yang halal dan apa yang haram Saya harus berhati-hati dengan menggunakan istilah makanan Karena ceritanya adalah tentang cuci tangan sebelum makan Orang Yahudi harus menjalankan beberapa upacara tertentu Cuci tangan Tujuannya bukanlah untuk tujuan hijenik Tujuannya bukan tujuan kesehatan Tapi tujuan upacara Kalau tidak menjalankan upacara cuci tangan Maka dinyatakan Najis Ya Dan makanan itu pun yang disentuh dengan makanan yang najis Atau disoleh Makanan itu pun Sekalipun itu adalah makanan Yang Tuhan sudah ciptakan Menurut orang Yahudi Kalau disentuh dengan tangan yang belum Dicuci secara upacara Yahudi Maka makanan itu pun menjadi Najis Oke Siapa yang protes disini Siapa yang protes Murid-murid Tuhan Yesus Tidak makan Tapi tidak cuci tangan Yang protes adalah orang-orang Yahudi Kalau yang protes adalah orang-orang Yahudi Maka makanan yang ada di depan mereka Pasti adalah makanan yang betul-betul Ditetapkan oleh Tuhan Sesuai dengan Alkitab Tidak ada yang haram di atas meja Orang-orang Yahudi Apalagi kalau ini adalah merupakan Ahli Torat Bukan hanya orang Yahudi biasa Ahli Torat mereka Sebab ada juga orang-orang Yahudi Yang tidak terlalu ketat Dengan agama mereka Yang sedikit liberal Tapi ini adalah Orang-orang Yahudi Yang adalah ahli Torat Kata Markus Fasal 7 ayat 1 Jadi yang makan juga Adalah murid-murid Mereka juga adalah orang Yahudi Nah Bagi orang Yahudi Dan bagi murid-murid Definisi makanan Itu sangat jelas Jadi kalau tanya mereka Apa itu makanan Itu sangat jelas Mengapa sangat jelas Karena ahli Torat Mengerti dengan jelas Kitab Torat Kitab Torat itu Kejadian sampai kepada ulangan Lima buku Musa Ini adalah ahli-ahli Torat Katanya Nah Dan puji Tuhan Karena makanan Didefinisikan oleh Tuhan sendiri Dan bukan oleh manusia Manusia tidak bisa memberikan definisi Tentang makanan Karena Tuhan yang memberikan definisi Apa itu yang namanya makanan Yang pertama kita buka Di dalam kejadian Fasal 1 Ayat yang ke-29 Alkitab berkata Ini firman Tuhan Berfirman la'ala Lihatlah aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah yang akan menjadi makananmu Jadi makanan yang pertama Bagi manusia Adam dan Hawa Di dalam taman di Eden Adalah buah-buahan Dan biji-bijian Belum makan sayur Sayur belum Hanya buah-buahan Dan biji-bijian Siapa yang memberikan mereka makanan Tuhan Siapa yang memberikan definisi Tentang makanan Tuhan sendiri Kemudian mereka jatuh dalam dosa Waktu jatuh dalam dosa Kita baca di dalam kejadian Fasal yang ke-3 Ayat yang ke-18 Semak duri Dan rumput duri Yang akan dihasilkan Dan tumbuh-tumbuhan di padang Akan menjadi makananmu Yang dimaksudkan dengan tumbuh-tumbuhan di padang adalah Daun-daun hijau Dengan kata lain ini adalah Sayur-sayuran Akan menjadi makananmu Waktu itu Tuhan Allah Belum kasih kepada Adam dan Hawa Daging untuk dimakan Setelah buah-buahan Dan biji-bijian Dikasih sebagai tambahan Tumbuh-tumbuhan di padang Lalu kemudian Air bah datang Waktu air bah datang Semua manusia Yang ada delapan orang Nuh dan keluarganya selamat Bukan hanya manusia yang selamat Yang selamat juga Adalah binatang-binatang Yang masuk ke dalam Bahtra Yaitu menurut Kejadian Fasal yang ke-7 Yang haram Binatang yang haram Hanya masuk satu pasang Binatang yang tidak haram Masuk tujuh pasang Itu belum ada orang Israel Sedangkan Bapak orang Israel Abraham Isaac dan Yaakub Belum ada Ini masih zaman Nuh Sudah ada makanan haram Dan halal Setelah air bah selesai Belum sampai kepada Zaman Abraham Belum sampai apalagi Kepada zaman orang Israel Dalam kejadian Fasal yang ke-9 Ayat yang ke-3 Kita baca dalam Ayat yang pertama Lalu Allah Memberkati Nuh Serta berfirman Kepada mereka Ini firman Allah Kita baca ayat yang ketiga Yang termasuk firman Allah Segala yang bergerak Yang hidup Akan menjadi makananmu Perhatikan Ayat selanjutnya Kata selanjutnya Aku telah memberikan Semuanya itu Kepadamu Seperti juga Tumbuh-tumbuhan hijau Artinya Sebelum air bah Mereka hanya makan Buah-buahan Biji-bijian Dan tumbuh-tumbuhan hijau Setelah air bah Tuhan tambahkan Kepada mereka Segala yang bergerak Yaitu Binatang-binatang Yang tidak haram Yang masuk Kedalam Bahtra Karena Tujuh pasang Jadi Kalaupun mereka makan Dua atau tiga pasang Masih ada sisa Beberapa pasang Untuk melanjutkan Keturunan Mereka tidak Makan Yang haram Karena kalau mereka Makan binatang yang haram Tidak ada lagi Karena hanya satu pasang Tidak ada lagi Untuk melanjutkan Keturunan Jadi di dalam Alkitab Kalau kita baca Ini perhatikan Dalam Alkitab Tidak ada istilah Makanan haram Yang ada Hanyalah istilah Binatang haram Atau daging yang haram Karena kalau yang namanya Makanan Itu pasti halal Karena itu Ditentukan oleh Tuhan Manusia tidak bisa Menentukan bagi dirinya Jadi kalau Allah katakan Binatang ini haram Dengan kata lain Allah mengatakan Binatang ini bukan makanan Tidak ada istilah Makanan haram Sekali lagi yang ada Binatang yang haram Dan kalau Tuhan Allah katakan Binatang itu haram Maka binatang itu Bukan makanan Jadi kalau sekarang Kita memakan Binatang yang haram Kita sedang Tidak makan makanan Karena itu bukan Tuhan yang tentukan Kembali kepada Markus 7 Tuhan mengatakan Semua makanan Tidak ada yang haram Betul Karena semua makanan Tuhan yang berikan Tetapi ada Binatang Yang haram Dan binatang yang haram Adalah Bukan makanan Tuhan Allah Tidak pernah Memberikan binatang yang haram Untuk menjadi makanan Terima kasih Oke terima kasih Pendeta untuk jawabannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih